Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Tarot Artis Korea. Kali ini Bunda akan mengupas kedekatan, perjodohan, dan koneksi dari Lee Jong-yi dan Moon Chai Won. Bunda akan shuffle kartunya dulu. Kita akan Bunda seimbangkan dulu ya Sobat Bunda dengan singing bowl supaya energinya Bunda dapatkan. Oke, seperti biasa kita pakai tujuh kartu ya Sobat Bunda. Untuk melihat Jong-yi dan Chai Won. Bagaimana, apakah berkoneksinya dan perjodohannya? Apakah kita dapatkan? Di sini ada As Pedang dan Sang Raja. As Pedang ini adalah untuk Jong-yi. Jadi, kartu As Pedang ini mengartikan bagaimana karakter ya. Karakter di sini bisa masuk daripada Jong-yi. Dia sosok yang bisa menepati janji. Kemudian juga ini sosok yang bila sakit ya. Ini untuk kesehatan juga bisa masuk. Bila sakit, ini bisa sembuh dengan sendirinya. Karena Jong-yi ini adalah elemen api dan bersodiak aries ya. Dikatakan di sini seperti itu. Dan untuk bersinergi dengan karakter Chai Won. Ini Sang Raja. Ini mengartikan bagaimana kedudukan. Ataupun karakter yang bijaksana juga ada. Halus budi juga itu bisa diartikan seperti itu. Dan dua kartu ini, Sobat Bunda, ini terkoneksi dalam hal bagaimana mereka bila dikaitkan dengan Asmara. Ini sebetulnya bisa cocok ya, bisa pas begitu. Akan tetapi di kartu-kartu berikutnya, Bunda belum bisa lihat kartu untuk Jong-yi. Ini ada kartu yang mengartikan bagaimana juga satu perjalanan 6 pedang. Bila dilihat dari kartunya Chai Won, ini kartu yang kedua Chai Won. Kita lihat sama-sama pedang ya, tiga. Di sini ada empat pedang. Empat pedang ini adalah bagaimana sosok dari Chai Won. Ini sosok yang pendiam. Ini juga bisa diartikan seperti itu. Sosok yang pendiam, suka juga menyimpan rahasia. Dia tidak ingin membicarakan rahasia yang ada pada dirinya kepada orang lain. Jadi kartu ini mengartikan begitu. Dan untuk Jong-yi, Jong-yi ini sosok yang bisa bergaul dengan semua orang. Dan dia bisa humble begitu. Baik hati, humble. Nah, dua kartu ini bila kita kaitkan dengan koneksi perjodohannya. Ini unsur udara ini juga bisa bersinergi atau terkoneksi. Tapi asmara mereka bila dilihat dari dua kartu ini tidak mulus perjalanannya. Jadi tidak gampang dengan mudah. Karena perlu pendekatan karakter, penyeimbangan karakter dari mereka berdua. Jadi dalam koneksi asmara ini sangatlah tidak mudah, sobat bunda, dalam perjalanannya ya. Oke, ketiga kartu ketiga. Di sini ada unsur elemen api, yaitu enam tongkat. Jadi ini untuk Jong-yi sendiri, bila dia sudah berkomitmen dalam satu persoalan, dia akan menempati janji, sobat bunda. Dia tidak bisa sembarang mengumbar janji. Tapi dia sosok yang sangat menempati janji. Jadi koneksi di kartu ketiga, buat Chaiwon apa? Kita lihat tiga tongkat, masih bisa terkoneksi. Ini elemen api, sama-sama elemen api. Jadi bila dikaitkan tentang perjodohannya, ini bisa menjadi jodoh. Akan tetapi perjalanannya untuk perjodohan itu sendiri sangatlah banyak tantangan ataupun ujian. Sobat bunda, di kartu berikutnya, di sini konflik batin atau lima tongkat. Ini juga elemen api. Jadi bisa jadi dalam perjalanannya ini ada sedikit konflik, cemburu, amarah ya. Karena dua karakter ini yang disatukan tentunya perlu proses dalam pendekatan. Jadi kuncinya di sini tidak perlu buru-buru dalam hal asmara, tapi saling menjajaki dulu tentang karakter masing-masing. Itu akan dengan, nantinya akan bisa berhasil dalam perjodohan mereka. Ya sobat bunda, jadi koneksinya seperti itu. Buat kamu yang merequest Li Jongi dan Moon Chaiwon seperti ini sobat bunda, jadi mereka berdua bisa terkoneksi dalam perjodohannya dan bisa asmarannya menyatu bila mereka berdua bisa menyeimbangkan, mensinergikan karakter masing-masing. Tentu berproses karena perjalanannya masih panjang dan tantangannya ini yang perlu dipahami dari dua karakter ini. Sobat bunda sampai di sini dan buat kamu yang baru saja menemukan channel Youtube Bunda, please subscribe dan share video bunda ini ke kawan-kawan kamu supaya bisa menonton channel Youtube Bunda ini. Buat kamu yang baru saja melihat, silakan juga bisa follow ig bunda di at bunda sekarayunda. Sampai di sini sobat bunda, salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.